Oke, baik sekarang kita akan membahas tentang conservative fields, path independence, dan exact differentials pada line integral, integral garis. Dalam fisika, mungkin kita pernah belajar jika F force F itu ada gradient dari potensial, maka F sama dengan gradient F. Jadi, jika F ini adalah gradient dari potensial, maka F adalah gradient F. Maka, work of F atau usaha dari suatu F itu adalah change in value of potential atau perubahan nilai dari potensial. Sebagai contoh, gravitational field, electric field, versus gravitational atau electric potential. Nah, electric potential, kalau kita ingat, potensi listrik ini adalah volt. Oke. Yang pertama, kita memahami tentang conservativeness. Artinya, tidak ada energi yang bisa diekstrak dari field secara gratis, secara cuma-cuma. Sehingga, kalau misalnya kita membuat sebuah garis putar begitu, atau dia bergerak, misalnya. Maka, tidak bisa dia makin cepat, makin cepat, makin cepat, atau dia tidak bisa terus berjalan meskipun ada friksi. Karena total energinya itu akan dikonservasi, atau is conserved. Kemudian, dan equivalent properties-nya, F is conservative ketika line integral F sama dengan 0 di closed curve C. Jadi, sebuah closed curve C. Ya, ini C, begitu. Maka, line integral dari vector field F, DR, sama dengan 0. Yang kedua, line integral F ini adalah path independent. Artinya, dari titik P0 ini ke P1. Ada jalur 1, yaitu jalur C1, dan jalur C2. Maka, nilainya sama. Dan dia akan close ketika apa? Ketika dibalik ya, ini awalnya C1-nya begini. Dan ini min C2. C2-nya ke sini. Min C2. Maka, ini akan membentuk sebuah close. Karena C1 sama dengan C2. Maka, C1 tambah C1-C2 itu sama dengan 0. Gradient F ini adalah gradient field. Vector field F itu adalah gradient field. Nah, maka vector field F sama dengan F sub X, F sub Y. Jadi, kalau kita ingat kembali. Di sebelumnya, sempat kita bahas ya. Yang di sini. Sebentar. Yang ini ya. Jika gradient atau vector field-nya adalah Y, X. Dia ini sebenarnya adalah gradient F dari fungsi F X Y. Oke, contohnya yang kita misalnya berangkat dari F X Y. Kita misalnya berangkat dari F X Y sama dengan. Misalnya kita punya sebuah fungsi F X Y itu sama dengan X Y. Maka, gradient F ini adalah apa? Ya, adalah F sub X F sub Y. F sub X F diturunkan terhadap X jadinya Y. F diturunkan terhadap F sub Y F diturunkan terhadap Y jadinya X. Maka, gradient F sama dengan Y X. Nah, jika ternyata vector field-nya juga adalah Y X. Maka, kita katakan bahwa vector field F ini adalah gradient field untuk si fungsi F X Y. Makanya tadi kenapa kita bisa mencari ya di sebelumnya. Jadi, ini kita, F ini adalah bisa kita gunakan, bisa kita hitung. F X Y-nya sama dengan X Y seperti ini. F F X Y-nya adalah X Y, dan gradient F adalah Y, X. Maka, vector field F itu adalah gradient dari F. Maka, vector field F adalah gradient field. Vector field-nya adalah gradient field. Vector field-nya adalah gradient field. fundamental theorem-nya, fundamental theorem-nya. Dan ke arah sininya, ini adalah bagaimana cara kita mendapatkan nilai potential. Dan kalau kita ingat juga bahwa vector field itu sama dengan MN. dan ketika, ketika misalnya tadi F DR, dan oh iya, DR-nya apa? DR-nya ini sama dengan DX DY. maka kalau kita dotkan, M di dotkan dengan DX, hasilnya adalah M DX ditambah N di dotkan, N dikali dengan DY. Karena ini di dot ini ya, ditambah N DY. Nah, ketika ternyata yang sebelumnya, bahwa ternyata M itu adalah F sub X dan M dan D adalah gradient field, maka tadi M-nya sama dengan apa? maka M-nya ini sama dengan F sub X, N-nya sama dengan F sub Y. Maka ini sama dengan apa? F sub X DX ditambah N-nya sama dengan apa? F sub Y DY. Kenapa? Karena tadi kita nyatakan bahwa vector field F adalah gradient dari F. Maka ini sama dengan apa? Oh, ini kan sama dengan exact differential. Nah, ini kita ingat lagi ya, bahwa DF itu sama dengan F X DX ditambah F Y DY. Ya, itulah mengapa M DX ditambah N DY adalah exact differential DF.